bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah kali ini saya akan membagikan lagi video yang sangat bermanfaat tentunya dalam kehidupan sehari-hari nah jika kalian habis membeli pisau baru nah seperti saya ini saya beli di pasar dengan harga 5 ribuan ya seperti ini ini tajam sih tajam kelihatannya ya tapi biasanya kalau beli-beli di pasar seperti ini tajamnya itu tidak awet ya atau beberapa kali pemakaian tajamnya sudah hilang oke ini cara yang harus dilakukan supaya pisau murahan ini menjadi pisau yang sangat tajam dan lebih awet maksudnya awet dalam tajamnya ya supaya tidak cepat tumpul oke caranya seperti ini oke selanjutnya pisau ini kita bakar menggunakan kopor atau juga bisa dengan yang lain ya bakar sampai merah nah kita coba nyalakan bakar aja sampai merah nah kita bakar aja terus seperti ini nah lihat ke ujungnya sudah mulai ini ya mulai berubah warna agak ke pelangi-pelangian seperti ini oke jangan lupa kita balik nah jadinya seperti ini kita tunggu sampai merah ya ya gak bisa merah-merah banget karena suhunya beda ya dengan yang pandai besi nah ya sudah terlihat merah merah oh ya untuk yang tajam-tajamnya oke sambil nunggu kita siapkan dulu bahannya yang lainnya ini kita taruh dulu disini sambil dipanasin nah sambil nunggu ini kita siapkan dulu bahannya oke kita siapkan wadah seperti ini dan isi air usahakan wadah ini itu bisa pisau itu masuk ke sini ya biar memudahkan nah seperti ini selanjutnya kalian siapkan garam seperti ini untuk garamnya bebas ya satu bungkus garam lalu campurkan ke air yang barusan kita siapkan nah seperti ini jangan lupa diaduk-aduk sampai garamnya larut jika perlu kalau garamnya terlalu banyak tambahin air lagi oke jika sudah memerah seperti ini matikan apinya selanjutnya ujung yang tajamnya pertama kita celupkan ke air ini untuk ujungnya aja ya jangan dulu semuanya pelan-pelan ujungnya aja nah seperti ini kalau bisa medianya lebih besar daripada pisau biar telup ujungnya aja coba perhatikan nah ujungnya aja seperti ini nanti kalau sudah semuanya baru telupkan semuanya nah ini baru ujungnya coba perhatikan ya nah kalau sudah baru semuanya cumpulkan seperti ini oke nah kalau sudah tunggu sampai dingin nah ini sudah dingin nah hasilnya jadi seperti ini beda ya sama yang tadi ini terlihat kayak pelangi disininya ya nah untuk selanjutnya tinggal kita asah oke ya ini setelah di asah gue perhatikan disini jadi terlihat pisau mahal ya oh tajam sekali guys dan lebih kuat dan yang ini oglek karena kepanasan ya nanti kita benerin sekalian oke sekarang kita coba oke seperti ini ya setelah dibakar dan di ini di asah nah jadinya seperti ini nah untuk yang ini karena ini tadi kepanasan hasilnya dibakar kita perbaikin caranya mudah pertama tuangkan ini aja lem besi atau lem korea ya seperti ini selanjutnya kalian kasih ini kasih baking soda disini nah taburin disini nah seperti ini ini sudah enggak oglek-oglek lagi ya no kuat lagi oke kita coba oke kita coba di kertas kita perhatikan wah sangat enak ya buat monok kertas tuh sangat mudah enak rasanya buat motok kertas oke selanjutnya kita coba untuk memotong karet ya biasanya kan pisau tumpu itu untuk memotong karet susah ya perhatikan oh gampang banget langsung kepotong ya tuh mudah ya tuh ini karet aja mudah ya ini karet ban motor lihat ini pisau 5000an ya tuh oke sangat tajam untuk hasilnya apalagi kalau buat motong sayur-sayuran ya seperti ini mah ini mah enggak ada perlawanan guys coba tuh langsung ya kalau digini aja tempel terus kita tarik tuh tuh langsung ya oh ya mudah banget untuk mengiris sayuran gak usah dipakai tenaga juga kita tarik seperti ini aja ya oke mantap ya nah dengan ini dengan cara seperti ini bisa mengawetkan untuk ketajamannya ya jadi lebih awet untuk ketajamnya itu oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe-nya mantap